Kabar mengenai keberadaan sembilan naga di Indonesia sudah berhembus sejak lama. Ini bukan kisah dongeng atau cerita fiksi, tapi keberadaan mereka memang benar-benar ada. Namun keberadaan sembilan naga ini seakan penuh misteri, termasuk siapa-siapa saja orang yang ada di dalamnya. Sembilan nama yang dimaksud adalah orang-orang tajir di Indonesia, bukan tokoh mitologi yang kerap muncul di film. Konon katanya kebijakan pemerintah diduga menyesuaikan dengan arah kepentingan mereka. Meski sering terdengar, tak ada seorang pun yang dapat mengonfirmasi keberadaan kelompok konglomberat tersebut, termasuk orang di dalamnya. Beberapa waktu lalu, kelompok elit tersebut kembali jadi topik hangat di kalangan masyarakat. Penyebabnya, usai budayawan MH Ainun Najib alias Cak Nun, menyinggung kelompok ini dalam ceramahnya. Menurut Cak Nun, orang-orang inilah yang memegang kendali atas sistem di Indonesia karena punya pengaruh kuat di bidang mausing-mausing. Dalam ranah publik yang dimaksud, Cak Nun adalah sembilan naga, bukan sepuluh naga. Alih-alih mendapat titik terang, setiap kali mengajukan pertanyaan tentang sosok sembilan naga, jawabannya justru membuat kebingungan. Sebab, keberadaan sembilan naga hanyalah istilah, bukan kelompok usaha atau organisasi. Alhasil, timbul berbagai spekulasi untuk menebak siapa saja sosok sembilan naga. Jejak awal dari sembilan naga setidaknya dapat ditarik sejak masa Orde Baru. Pada masa itu, sembilan naga atau dikenal juga Gang of Nine, sangat berkonotasi negatif dan seram. Mengacu pada investigasi tempo berjudul Mafia Bisnis Tommy Winata, di tahun 2020 halaman 12, sembilan naga atau Gang of Nine merujuk pada sekelompok orang yang menguasai bisnis remang-remang, dari judi, obat bius, hingga penyelundupan. Konon, mereka punya backingan kuat yang membuat sepak terjangnya tak tersentuh untuk memuluskannya bermain di bisnis gelap. Namun, tidak diketahui pasti siapa orang-orangnya. Masih mengacu pada investigasi tempo pada halaman 94, pengusaha seperti Aguan, Haryadi Kumala, Iwan Cahyadi, Yoris, Arief Cocong, Edi Porkas, Ari Sigit, Johnny Kusuma, dan Tommy Winata. Disebut sebagai kelompok Gang of Nine. Meski demikian, lagi-lagi itu hanyalah spekulasi publik. Beberapa di antara mereka pun sudah memberi bantahan. Seiring berjalannya waktu, sembilan naga memiliki konotasi yang lebih netral, yang disebutan untuk para pengusaha penguasa ekonomi Indonesia di masa Orde Baru. Sebutan ini adalah hasil simbiosis mutualisme antara penguasa dan pengusaha. Sebutan ini bertahan hingga Orde Baru runtuh. Tidak diketahui siapa sebenarnya sosok sembilan naga ini. Berbagai nama berpunculan jika muncul di mesin pencari Google. Aktifis Sri Bintang Pamungkas dalam ganti rezim ganti sistem. Pada tahun 2014, malah menyebut Aguan sebagai naga kedua dari sembilan naga. Lagi-lagi kembali ke pernyataan semula. Tidak diketahui pasti siapa sosok sembilan naga. Terlepas dari itu, dugaan mereka menguasa ekonomi Indonesia sebetulnya juga tidak berlebihan. Hal ini menjadi logis jika melihat pada besarnya gurita bisnis para pengusaha yang kerap disebut sembilan naga itu. Bisnis-bisnis mereka menguasai pasar Indonesia yang membuat masyarakat bergantung secara ekonomi. Seandainya sembilan naga mengacu pada nama-nama yang sudah disebutkan di atas. Tidak terhitung beberapa produk dari bisnis mereka yang digunakan masyarakat. Seperti Robert Budi Hartono dengan sempurnanya atau Rusdi Kirana bersama Lion Air. Tommy Winato sendiri pada 2011 pernah membantah anggapan dirinya masuk sembilan naga. Dia memang pengusaha yang selalu apas karena kerap dikaitkan kelompok itu. Hal ini terungkap berdasarkan arsip detik pada 15 Maret 2011 ketika menyikapi dokumen Wikileaks yang menuduh dirinya dekat dengan Presiden SBY dan disebut sebagai sembilan naga. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!